Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya Jangan boleh tidak menggugurkan kandungan yang belum ada ruhnya Ya mungkin ini faktor maaf ada perkosaan Mungkin ada faktor anaknya cacat atau orang tuanya ibunya misalnya tidak Kalau mengandung berbahaya bagi kesehatan secara logis medis Maka para ulama terbagi tiga boleh tidaknya menggugurkan kandungan yang belum ada ruhnya Belum ada kehidupan Yang pertama itu hukumnya boleh Majhab Hanapi dan Majhab Syafi'i Ya juga hambali sebagian Dengan alasan ya itu karena ada darurat dan itu belum ada ruh Jadi belum manusia gitu ya karena belum ada ruh Itu kan hanya fisik saja Itu kita bisa dapat di kitab hassyiah kul yubi Jujtiga 159 Selanjutnya ada ulama yang nomor kedua mengatakan Makruh ini sebagian Hanafi gitu juga Imam Romli dari Shafi'iyah mengatakan makruh Ya bahkan haram jika sudah ada ruh gitu ya Jadi hukumnya makruh kalau belum ada ruh Dan yang nomor ketiga ada yang mengharamkan Imam Al-Ghazali Ibn Qayyim Al-Zawzi itu mengharamkan ya Mengharamkan karena sperma sudah keofum Jadi sudah ada takdir jadi manusia lah begitu Artinya sudah terjadi pembuahan Ya zigot gitu ya Sudah mulai jadi segumpa daging dan itu sudah bertakdir untuk jadi manusia Walaupun belum ada ruh Maka Imam Al-Ghazali Ibn Qayyim Al-Zawzi'ah itu menghukumi haram Ya walaupun belum ada ruh Karena sudah masuk ke proses jadi manusia begitu Nah kalau kita dengan Shafi'i tadi ya boleh ya Kalau ada perkosaan misalnya Ternyata sudah dicek di kandungan ternyata positif Tetapi belum ada ruh Itu dibolehkan ya dengan ada darurat tentunya Apalagi jika mengancam nyawa ibunya Atau kesehatan mencelakakan ibunya Tentu lebih boleh lagi Itu saja barangkali terima kasih Wallahu'alam biso'ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh